Bapak-Ibu, Pemirsa sekalian, selamat menonton podcast BK Sipil PI. Hari ini kita mempunyai tamu istimewa, Bapak Dr. Insinyur Hedi Rahadian, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Apa kabar, Pak Hedi? Baik, terima kasih. Terima kasih, Bapak berkenan hadir di podcast Badan Pejuruan Sipil PI ini. Oke, hari ini kita akan membahas tema mengenai evolusi jaringan dan teknik jalan di Indonesia. Kita mencoba merefleksikan ya, sejak dulu kalah sampai dengan sekarang, kehidupan masyarakat ditandai dengan mobilitas dari orang dan barang. Kita melihat bagaimana masyarakat hilir mudik untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi, sosial, dan budayanya. Kita juga melihat barangnya juga hilir mudik, hilir mudik untuk mendukung tentunya aktivitas pedagang yang sedemikian rupa sehingga tentunya melayani kehidupan rumah tangga, melayani hasil produksi untuk dipasarkan sampai ke konsumen akhir. Nah, untuk itu tentunya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini senantiasa menuntut semakin tersedianya kesempatan yang terus-menerus meluas dan menguntungkan. Untuk apa? Untuk hilir mudiknya manusia dan barang tadi. Dan tentunya inilah yang terus mendorong berkembangnya sektor angkutan, baik di darat, di laut, maupun di udara. Yang kita amati bahwa sektor angkutan darat yang menunjukkan partisipasinya paling tinggi lah ya, paling luas ya, mulai dari kita menggunakan angkutan dengan sarana berjalan kaki, sepeda, sepeda motor, mobil, bus, hingga truk ya, bahkan truk peti kemas tentunya, yang memang semakin lama, semakin berkembang besar lah gitu ya. Dan kita melihat dari berbagai sarana tadi bahwa jenis dan volume muatannya, maupun jarak tempoh dan kecepatan rata-rata, itu memang berbeda-beda pada dasarnya. Nah untuk itu, dengan berbagai kebutuhan tadi, tentunya prasarana jalan merupakan unsur yang penting atau paling penting karena sebetulnya itu prasarat untuk kegiatan usaha tadi. Sehingga kalau kita melihat itu untuk kepentingan orang banyak, sehingga negara menguasai, membuat, dan memelihara jalan. Nah ini tertuang di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1965 tentang lalu lintas dan angkutan. Dan kalau kita refleksikan perah kemerdekaan, ini diatur dalam wet funding bulan Juli tahun 1930. Nah langkah menyediakan prasarana jalan dan tentunya senantiasa menambah kemudahan tadi, tentunya betul-betul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan apa yang tadi telah disinggung. Pak Dirjen, mohon pandangan Bapak terkait evolusi dari legal aspek tadi ya, dari yang tadi kami sampaikan. Kita mengenahlah, misalnya tahun 80-an kita punya Undang-Undang nomor 13 tahun 80 yang esensinya mengatur fungsi dan kelas jalan. Dan pada saat itu tentunya fungsi dan kelas jalan tadi dari jaringan sebagai bagian dari SVP ya. Dulu kita mengenal Satuan Wilayah Pengembangan. Kalau zaman sekarang ya wilayah pengembangan strategis lah seperti itu ya. Kemudian Undang-Undang nomor 38 2004 saat itu karena memang setelah reformasi Undang-Undang mencoba mengakomodasi desensialisasi, mencoba untuk bagaimana pemerintah daerah dan pengguna jalan ikut membangun jalan, dan tentunya juga reformasi terkait dengan KPPU ya waktu itu bagaimana kemitraan pemerintah dan badan usaha tadi menjadi ditekankan di dalam Undang-Undang 38. Terakhir saya rasa Pak Dirjen menyesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan tentunya dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 ya yang tentang perubahan kedua dari Undang-Undang 38 tahun 2004 ya. Yang mungkin antara lain mengatur juga bahwa pemerintah pusat bisa mengambil alih gitu ya kalau memang pemerintah daerah nggak bisa melaksanakan. Mohon Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Hermanto Dardak. Jadi memang sejak tahun 2004 kan kita belum pernah melakukan perubahan Undang-Undang jalan ini dan kita lihat memang kondisi objektif jaringan jalan di kita sudah memerlukan adaptasi dari segi regulasinya. Kondisi objektif apa yang berubah itu memang kita melihat sekarang misalnya kemantapan jaringan jalan, kemantapan jaringan jalan itu masih ada gap yang cukup besar ya antara jalan nasional yang selalu di atas 90 persen saya sebut kemantapannya dibanding jalan provinsi yang susah untuk mencapai 80 persen pun ya sekitar 70 persen. kemudian jalan keupatan yang lebih rendah lagi 60-70 persen gitu. Dan kita melihat salah satu faktornya adalah kemampuan keuangan daerah walaupun memang disitu ada DAK sehingga perlu ada ruang untuk intervensi pemerintah pusat kalau itu memang sangat penting dan strategis untuk konektivitas terutama untuk daerah-daerah yang secara ekonomi sangat potensial. Ini salah satu yang dibuka di undang-undang nomor dua ini. Kemudian kita juga ada beberapa isu lain yang cukup penting misalnya adalah jaringan jalan tol ke depan karena jaringan jalan tol ke depan itu akan lebih terintegrasi dengan semakin panjang karena kita punya target di rencana strategis lima tahun yang sekarang ini kira-kira 500 km per tahun target ininya. Jadi diharapkan itu lebih sekitar 5.100 km ya sekitar 5.000 km itu di akhir 2024. Dan ini banyak menimbulkan isu-isu baru misalnya karena tarifnya berbeda, karena model investasinya berbeda tentu ini akan menimbulkan masalah di distribusi trafik. Ya pasti cari yang murah-murah kan gitu kan. Terutama mungkin antara yang sudah beroperasi lama dan yang baru. Yang baru pasti lebih mahal ya. Jagorawi murah, Jakarta Cikampik relatif murah, tapi Japek Selatan pasti lebih mahal. Nah ini tidak lucu sekali kalau nanti ada penumpukan hanya di jalan-jalan tol yang relatif tarifnya rendah. Jadi ada rasionalisasi. Jadi kita ada instrumen tarif untuk distribusi trafik. Jadi di semacam diatur tarifnya agar kita bisa mengatur lalu lintas itu ke arah mana dia bergerak. Itu juga kita buka di apa namanya di undang-undang nomor dua ini. Dan juga kita akan menerapkan apa yang disebut multi-lane free flow. Jadi lebih terintegrasi lagi nanti. Jadi nanti gateless. Jadi tidak ada gate ya. Jadi orang hanya lewat. Dan ini memang menimbulkan kebutuhan sistem yang sangat kompleks. Karena data harus lengkap, jangan sampai ada kendaraan yang tidak terdaftar dan sebagainya. Dan membutuhkan kerjasama yang cukup baik dengan pengampu kendaraan, perhubungan, dan kepolisian. Ini kita targetkan realistiknya mungkin awal tahun depan. Kita harapkan rebaran tahun depan itu kita sudah tanpa gate lagi. Jadi multi-lane free flow itu kita melewati jalan tol ya. Tiba-tiba uang kita berkurang gitu aja kira-kira. Dengan radio frekuensi atau apapun yang digunakan tadi. Kita akan menggunakan teknologi satelit. Jadi itu saya kira tantangan-tantangan ke depan yang kita akomodasi di undang-undang nomor dua ini. Pak Dijen, kita mencoba melihat dari dua aspek ya prasarana jalan. Dengan evolusi legal aspek tadi. Tentunya legal aspek tadi mendukung bagaimana perkembangan kebutuhan daripada publik tadi. Nah, kalau kita kelompokkan yang pertama adalah dari sistem jaringan jalannya. Dan yang kedua dari sisi lebih ke teknis, ke struktur daripada jalan dan jembatannya sendiri. Pak Dijen tadi menekankan ya, terutama terkait dengan jaringan ya. Bahwa kita ingin memodernisasi jaringan jalan kita dengan sistem tol tadi. Yang memang menonjol di dalam undang-undang tadi. Nah, dengan gambaran tadi, apakah memang ke depan kita akan membayangkan ya bahwa jalan nasional kita yang saat ini berapa Pak? Panjangnya 47 ribu, hampir 48 ribu. 47 ribu lebih, itu ya intinya Mosley akan ada alternatif jalan ekspres, jalan freeway yang sebagai sistem tol tadi. Bagaimana Pak gambaran daripada modelisasi tadi ke depan? Jadi kembali bahwa fungsi jalan ini adalah bagian dari sistem logistik ya. Dan kita tahu bahwa sistem logistik kita itu relatif logistik kosnya tinggi, itu 24% PDB ya. Ini sangat jauh dari peer group kita, di ASEAN itu kan Malaysia mungkin sekitar 15%, jangan dibandingkan dengan Eropa yang udah 10 tahun. Logistik kosnya ya, kita masih 2-3% lagi. Iya, 23%, 24% ini tentu saja tidak kompetitif dan tidak sehat untuk ekonomi kita. Nah kalau kita lihat bahwa moda yang paling banyak digunakan di kita ini ya, terlepas berbagai penyebabnya itu adalah angkutan jalan. Itu 90% lah angkanya kira-kira. Jadi angkutan orang dan barang itu 90% melalui jalan. Walaupun kita tahu bahwa kita adalah negara kepulauan. Yang seharusnya kita ingin melihat paling tidak moda angkutan laut lebih dominan. Mungkin kita dari segi itu dalam bayangan kita benchmarknya itu mustinya jalan itu sekitar 70% saja bebannya. Lain-lainnya ya laut, kereta api dan sebagainya. Tapi kembali bahwa ini kondisi saat ini adalah bertumbuh pada jalan. Jadi transport kos yang bagian dari logistik kos itu bisa kita tekan kalau biaya angkutan di jalan kita tekan. Logikanya begitu. Nah sekarang ini indikatornya apa sih yang menggambarkan bahwa jalan kita kompetitif atau tidak? Itu kita lihat yang paling penting itu adalah travel time. Travel time ya, refleksi daripada jalan. Iya dari jalan-jalan. Nah kita lihat posisi kita di mana ini. Posisi kita itu masih sekitar 2,2 jam per 100 km. Di main koridor, itu bukan keseluruhan koridor, itu di koridor-koridor utama kita. 2,2 jam per 100 km. Sedangkan peer group kita itu rata-rata udah di bawah 2 jam. Di ASEAN ya? Di ASEAN itu, bahkan 1,5 jam per 100 km. Nah sekarang bagaimana ini kita mencapai angka yang tidak terlalu jauh dari peer group kita, dari kompetitor kita ini. Kita punya masalah karena jalan-jalan umum kita, karena historisnya gitu, masyarakat tidak punya tradisi memahami bahwa jaringan-jalan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang arterial, ada yang kolektor, ada yang lokal dengan sebenarnya izin aksesnya itu lebih terbatas kalau arterial. Nah masyarakat itu, masyarakat dan pemda, pengampu yang lain itu belum punya kultur memahami itu. Akibatnya misalnya dulu jalan pantura kita, main trunk road kita yang konon 70% ekonomi, bergantung pada itu, pada jalur itu, koridor kita itu, itu walaupun arteri utama di kita, trunk road, tapi ya di situ trafiknya mix. Ya bisa ada sepeda motor, sepeda, kalau ada Delman juga ikut juga masyarakat. Yang tadi ya kebutuhan masyarakat semua ditampung di satu ruas jalan tadi. Iya gitu, walaupun itu sifatnya arterial yang mestinya tidak setiap akses ke arterial kita itu diizinkan gitu. Ada orang mau buka apa istilahnya warung tembal ban, yaudah buka aja di pinggir jalan kita gitu kan. Jadi aktivitas lokal, aktivitas lebih jarak sedang, jarak jauh, numpuk di situ. Berarti yang jarak jauh mungkin yang paling rugi ya. Yang rugi ya, karena mix traffic dan side friction-nya jadi tinggi. Akibatnya kita susah menekan travel time. Ini adalah kenyataan ya, walaupun peraturannya sudah mendukung, tapi realitas objektifnya kita tidak mungkin hanya mengandalkan jalan-jalan umum. Nah sehingga kemudian kita strateginya bagaimana menekan travel time ini adalah dengan menjadikan jalan bebas sambatan, jalan yang umumnya sekarang bentuknya tol berbayar itu menjadi backbone. Jadi itu sebabnya kita sekarang melakukan pengembangan jalan tol besar-besaran, utamanya dalam rangka menekan travel time. Dan saya kira harus mudik lebaran kemarin membuktikan itu Pak Hermanto. Jadi problem kita apa? Untuk membangun jalan bebas sambatan itu anggaran kita sedikit. Tidak kuat kita. Oleh sebab itu kita menggunakan skema KPB. Jadi itu kenapa jadi jalan tol? Karena memang kita butuh jalan bebas sambatan dan anggaran terbatas sehingga kita kerjasamakan. Jadi kita gerakkan banyak stakeholders untuk ikut membiayai. Sebenarnya itu jiwa undang-undang kita juga ya. Pak Dirjen, tadi Bapak menyebut pantura yang masih banyak bercampur baur yang tentunya modernisasi tadi di samping untuk supaya campur baurnya tadi bisa dipilah ya. Terutama untuk anggutan arterio primer gitu ya dibawa di jalan tol. Tapi juga sebetulnya perbaikan dari struktur daripada jalannya itu sendiri ya. Kualitasnya menahan banyak. Nah kalau kita melihat dari aspek evolusi ini. Dulu kalau kita potret Pak, dua abad yang lalu kan kita pernah, yang kita kenal itu jalan pos ya waktu itu ya. Jalan pos yang dibangun dari anjil ke panah rukan. Dan tentunya itu jaringan yang rasanya sebagian mungkin pantura tadi lah gitu ya. Pantura tadi. Dan kalau kita melihat dari teknik jalannya ya memang pada saat itu memang jalan-jalan yang lain relatif saat cuacanya nggak baik itu mengganggu logistik lah ya pada waktu itu juga lah gitu ya. Nah Pak Dirjen, kalau kita lihat perkembangannya, jalan pos tadi tetap kita anggap ya ya waktu itu jalan yang secara struktur perkerasan sudah mulai kita menggunakan modern pada masanya gitu ya. modern pada masanya. Nah gimana perkembangan tadi ke pantura dan kemudian ke tadi jalan bebas hambatannya sendiri dari sisi struktur jalannya sendiri tadi maupun jaringan tentunya. Pertama jaringan kedua strukturnya. Baik kalau kita lihat dari perkembangan teknologi Pak ya, kita mungkin jalan ini memang historinya agak lucu. Jadi waktu Dendos datang ke sini, Dendos ini orang Belanda tapi sebenarnya dia yang pro-Napoleon. Jadi dia sebenarnya dibawah kontrol Napoleon. Dan apa yang membuat Dendos sangat kagum dengan Napoleon itu adalah bagaimana Napoleon membangun jalan-jalan di Perancis sehingga mobilitas keamanan itu cukup bagus Pak. Jadi awalnya jalan itu dibangun sebenarnya termasuk jalan pos di kita dengan pertimbangan militer. Sama saya kira seperti bagaimana tahun 50-an Amerika ya, membangun jalan-jalan interstate, Route 66 dan sebagainya itu. Itu dulu awalnya adalah berpikir ini kalau Amerika diserang gimana mobilitas pasukan agar cepat. Tapi ternyata Pak dampak ekonominya yang luar biasa. Jadi dengan jalan itu Amerika berkembang dengan cepat. Itu sebenarnya second thought, itu bukan tujuan awalnya sebenarnya. Dan itu termasuk dikatakan bahwa pembangunan interstate waktu itu adalah investasi, the best investment jalan in the world katanya begitu. Karena saking dampak ekonominya luar biasa. Jadi di Jawa juga sama ya. Awalnya untuk militer tapi ternyata itulah yang kemudian menjadi kenapa sekarang pantulah tumpuan ekonomi kita. Ya karena yang kita bangun adalah trans Jawa di utara kan gitu. Jadi disitulah pusat-pusat kegiatan ekonomi yang jejaknya, jejak sejarahnya itu kita rasakan sampai sekarang. Sekarang ini kita seperti kapal timpang kan Jawa itu. Jadi kapal timpang ini kalau saya bicara jaringan kan. Itu sebabnya saya kira waktu dulu jaman Pak Hermanto Dardak itu sudah lebih dari memadai kita punya konsep tol trans Jawa. Ya karena itu memang koridor pantula. Tapi kita melihat sekarang lebaran semuanya bertumpu di utara. Jadi sekarang konsep trans tol ini kita akan geser kepada tol grid. Jadi kita mulai sekarang bukan trans tapi kita membuat grid. Jadi kita memperbaiki meningkatkan aksesibilitas untuk seluruh Jawa. Dan kita sudah membangun pansela yang luar biasa di selatan. Problemnya adalah konek dengan tengah dan utaranya. Jadi sebabnya sekarang kita mulai Jogja Solo misalnya. Kemudian Jogja Bawen atau Gede Bage Tasik Cilacap. Itu adalah kita mengembangkan, mentransformasi konsep trans ke konsep tol grid. Karena memang kebutuhannya sudah berubah. Kita membutuhkan yang lebih memberikan aksesibilitas karena demandnya seperti itu. Termasuk juga serang panimbang. Itu adalah bagaimana dari utara kita akses, tengah akses ke selatan. Jadi kalau sekarang Sumatera misalnya kita masih konsepnya trans karena memang kebutuhannya begitu. Tapi suatu saat kita pasti akan geser ke grid juga. Jadi trans yang paling tidak memenuhi SDG lah. Memenuhi SDG dan kebetulan memang naturally selatan itu view-nya baik ya. Estetikanya baik. Nah kalau memang demikian apakah spesifikasinya nanti seperti trans atau agak kita turunkan? Karena tentunya disitu ada aspek untuk kita daya tarik bukan asal tujuan saja. Tapi jalannya sendiri itu sebenarnya daya tarik wisata juga. Jadi ada beberapa konsep tol yang kita memang terapkan konsep scenic road ya. Seperti di pansela itu kan scenic road. Tapi ada tol juga kita terapkan misalnya tol yang sedang kita rencanakan bangun dari mana itu tebing tinggi ke arah parapat. Itu memang daerahnya bagus. Itu juga akan menjadi kita akan memperhatikan konsep scenic road. Jadi pemandangannya harus bagus, penataannya juga harus bagus. Karena tol sendiri perjalanan itu sendiri menjadi suatu daya tarik. Demikian juga nanti Getachi dan sampai taraf tertentu Cisun Dawu juga akan memiliki potensi menjadi scenic road. Saya melanjutkan tadi masalah perkembangan teknologi. Tentu saja saya kira dulu saya diajar di Pak Hermanto mengenai ekonomi jalan raya. Bahwa suatu jalan itu secara sistem, artinya sistem itu komponen utamanya dua, yaitu pengguna jalan dan penyelenggara jalan. Itu akan ekonomis kalau dia dalam rentang MST tertentu ya. Yang dulu itu rentangnya kira-kira 8 ton sampai 12 ton. Dan kita saya kira di tahun 80-an sudah memperkenalkan jalur putih kemas. Karena kebutuhan putih kemas. Sehingga kita menerapkan pada jalur putih kemas MST 10 ton sampai sekarang saya kira. Nah ini memang kita harus siap. Saya kira ke depan ini ada kemungkinan memang peningkatan-peningkatan MST. Walaupun sekarang aktual MST kita itu terlalu besar. Karena aktualnya bisa sampai 16 ton. Jadi itu sudah terlalu, daya rusaknya sudah terlalu. Tapi sebagian besar kita 10 ton ya yang diizinkan legalnya. Ya untuk jalur-jalur putih kemas kita sebut dan tol itu MST 10 ton. Lainnya masih kita menggunakan 8 ton. Jadi teknologi jalan pun akan mengikuti saya kira bebannya ya. Kalau dulu kita banyak cukup menggunakan apa namanya yang disebut penetrasi makadam sudah cukup memadei gitu ya. Kalau kemudian kita ada geser sudah membuat ATB dulu, ACWC. Ya ACWC dengan straight bitumen. Sekarang ini jadi kalau kita lihat spek hot mix itu kan ada yang memang penetration grade kan Pak. Ada fisco grade, ada performance grade kan. Kita dulu masih penetration grade pakai PEN 60, 80. Nah ini sekarang ini yang untuk yang heavy loaded kita sudah menggunakan performance grade. Modified jadi. Modified ya. Modified jadi lebih ke apa namanya untuk beban berat. Dan juga saya kira perkembangan teknologi jalan ke depan itu sangat menantang. Bukan karena memang ada kecenderungan. Trilek-trik kita itu makin powerful. Jadi power to weight ratio-nya makin kuat. Yang akibatnya beban-beban muatan sumu terberatnya ada kecenderungan. Kita ada pasti tekanan ya. Beberapa negara. Negara di Eropa sudah 12 ton sekarang Pak MSNnya. Walaupun kita di ASEAN standar 10 ton. Tapi saya lihat di ada gerakan-gerakan di negara-negara ASEAN itu naik ke 12 ton. Ada kecenderungan begitu. Karena memang teknologi kendaraannya semakin tinggi. Saya kira bukan hanya beban lalu lintas saja. Kita juga punya isu lingkungan. Jadi kita sekarang sudah mencoba mulai menerapkan banyak warm mix asfal. Bagaimana kita mengurangi emisi CO2. Juga di perkotaan saya kira karena jalan kita itu sekarang sudah mulai aging. Bukan baru lagi tapi memang sudah tua. Dan kita perlu lakukan renewal. Renewal itu sehingga kita menerapkan teknologi-teknologi recycling. Jadi itu juga terkait saya kira dengan isu-isu lingkungan. Ya Pak Diljen tadi memang 8 ton, 10 ton, 12 ton dan kita boleh dikatakan tadi 16 ton ya yang di lapangan ya. Mungkin tantangan disitu juga konfigurasi kendaraannya ya. Nah ini memang nggak mudah-mudah amat juga ya. Ini perlu stakeholders-nya banyak lah intinya ya. Pemunikannya stakeholders. Tapi bagaimana komitmen yang dulu rasanya ada target ya. Untuk bagaimana kita betul-betul kita reinforce lah gitu ya. Penegakan hukum terhadap sesuatu yang sebetulnya ya tadi Pak Diljen, 10 ton itu sebetulnya kalau konfigurasinya mau ngangkut banyak asal tandemnya ditambah juga nggak apa-apa gitu. Sejauh mana industri tracking ini mendukung tadi. Kita melihat misalnya di Amerika ya. Kita memang tadi Pak Diljen mengilustrasikan Amerika. Dulu kita rasanya mencoba juga ya. Dia punya superpave, kita coba superface. Dengan apa, dense credit, tapi dengan tambahan-tambahan tertentu ya di dalam modifikasinya tadi. Dan juga di Amerika kita mengenal apa ya, seperti di Jepang juga. Tokyo, Osaka, Boston, Washington itu memang tulang punggungnya ya jalan ekspres tadi ya. Untuk land use itu disitu berkembang untuk mendukung tadi. Pertama tadi, aspek konfigurasi tadi bagaimana upaya memadukannya. Kedua, apakah ada konsep-konsep tadi implementasi dari satuan wilayah pengembangan yang dulu ditekankan bahwa intinya jaringan jalan itu mengikat order-order dari satuan wilayah pengembangan tadi. Dan perkotaan itu sekarang ini sudah menyumbang sekitar 75% ekonomi nasional. Buat Efretis, ya jaringan dayalan tadi disamping mengikat, dia memberikan framework di dalam kota-kota yang memang pusat pertumbuhan ekonomi. Gimana Pak Diljen merespon tadi? Ya, jadi saya kira kita Bina Marga, mungkin waktu jaman Pak Hermanto, kita pernah membuat model kendaraan multi-axel. Dan itu sudah di uji coba di Sumatera Barat cukup bagus, tapi kembali bahwa ini kan stakeholder-nya banyak. Jadi memang ada berbagai kepentingan yang harus kita kelola. Jadi ini belum ke arah yang kita inginkan. Karena misalnya begini, kita teknologi ban aja. Di negara lain saya kira trak itu semuanya sudah menggunakan apa yang disebut sebagai ban radial. Kalau kita masih menggunakan ban bias kan istilahnya. Ban bias. Jadi itu juga daya rusaknya jauh lebih tinggi dibanding ban radial. Nah kita memang Pak, masalah over dimension overloading itu saya kira sudah ada komitmen saya kira dari level kabinet, presiden, sampai ke level menteri untuk diterapkan di akhir 2022 ini. Artinya mulai 2023 kita ingin ini mulai diterapkan. Dan tantangannya seperti biasa, dulu mungkin Pak Hermanto ingat waktu Pak Hermanto wakil menteri saya kira kita pernah membuat kesepakatan dan ke bagi wakil menteri kita fasilitasi dulu. Tapi ya itu belum tereksekusi dengan baik. Kita sekarang coba lagi antara Menteri PU, Menteri Perhubungan, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan yang memang tarik-menariknya berbeda. Tapi kembali bahwa tujuan dari bagaimana kita menormalkan beban ini itu adalah pertama memang karena secara ekonomi jalan terakhir itu adalah yang paling optimum. Kalau kita punya overload artinya kita memang user cost turun tapi biaya penyelenggaran naik. Dan ini kalau biaya penyelenggarannya tidak terakomodasi maka user cost saja meter of time akan naik. Karena jalannya rusak. Kan begitu. Jadi sebenarnya ini bagaimana kita menghindari efek spiral negatif dari optimasi, titik optimum antara beban dan muatan sumbu terberat yang diizinkan. Jadi itu isu yang pertama itu adalah isu ekonomi jalan. Yang kedua adalah isu... Pak selalu mencari ya, mencoba mengoptimasi dengan user cost plus biaya dari penyelenggaraan jalan tadi itu yang minimal lah paling bayar. Yang paling minimal. Paling minimal yang harus dicari. Jadi itu kita masih melihat bahwa di angka 10 ton itu masih ini. Nah sekarang yang kedua adalah isu safety. Karena walaupun dengan misalnya beban MSC 16 ton itu banyak itu yang di luar standar pabrikan. Artinya dimodifikasi apakah dimensinya diperpanjang dan sebagainya. Atau rangkanya diperkuat. Tapi kan efek safety itu kan buta hanya dari angka saja. Tapi dari teknologi remnya mendukung atau tidak itu yang menyebabkan banyak sekali kecelakaan yang berhubungan dengan overloading. Dan ini saya kira safety ini suatu hal yang tidak boleh kita jadikan nomor 2. dimanapun saya kira. Jadi kembali kita ini menormalkan kembali kepada aturan-aturan mengenai overloading ini. Ya agar ada aturan dan kita taat dengan aturan itu. Dan aturan itu dibangun, dikembangkan, ditetapkan bersalah pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan teknis. Itu saya kiranya kita ingin melihat konsistensi ini Pak Hermanto. Kemudian mengenai tadi jaringan jalan dengan wilayah. Memang jalan ini adalah pembentuk struktur ruang saya kira Pak Hermanto. Hafal betul ya. Dan ini sebenarnya yang kita harapkan, kita dorong sekarang. Misalnya kita melihat dari sejarah Jakarta Cikampek. Jakarta Cikampek kita bangun, tapi yang disebut, kita sebut tol koridor development itu kita biarkan secara alami. Ya itu butuh waktu kan untuk berkembang sampai sekarang Jakarta Cikampek seperti sekarang gitu. Nah kita sekarang punya banyak banget tol yang sebenarnya kita ingin percepat, ya artinya kita, apa namanya istilahnya, kita intervensi agar tol koridor developmentnya itu lebih cepat gitu. Tidak dibiarkan alami terserah pasar gitu kan. Misalnya yang sangat menantang itu adalah Bakauni sampai Palembang. Ini kalau alami ya bisa, tapi tumbuhnya akan lambat. Seperti dulu Jakarta Cikampek kan, pelan-pelan. Kalau sekarang jangan dilihat sekarang crowdednya. Dulu kan kita mulai dari dua lajur ya Pak ya. Iya, iya. Dua lajur gitu kan, karena kita dulu mengkonek dengan bukit indah kan gitu kan. Jadi soal itu sebagai affirmative action juga ya. Iya gitu. Untuk percepatan land use tadi, potensinya terrealisasi. Tuh, jadi ini yang sebenarnya kita dorong sekarang itu bagaimana tol itu memang akan membentuk tol koridor, yang kita sebut tol koridor development. Jadi itu industri apa, pusat-pusat kegiatan ekonomi sepanjang jaringan jalan tol kita. Dan kita sudah bangun dan kita dorong terus Pemda untuk bagaimana memanfaatkan jalan tol ini, sehingga jalan tol ini nendang secara ekonomi. Kita punya Pekanbari Dumai misalnya, itu 120 km. Jadi lebih panjang dari Jakarta Cikampek itu. Kemudian kita punya tebing tinggi, nanti akan nyambung ke Kuala Tanjung dan Kebelawan gitu ya. Itu juga luar biasa. Kemudian Menado Bitung gitu kan. Itu kita sekarang mendorong agar ini tidak dibiarkan alami, tapi memang kita intervensi ya, tadi afirmatif sifatnya, bagaimana mendorong agar ini. Dan ini misalnya kita lakukan ya di kawasan industri Batang. Jadi kawasan industri Batang itu memang inisiatif dari pemerintah ya, dan itu cepat Pak. Jadi kita malah kasih insentif akses tolnya kita bantu, jadi dengan jalan di dalamnya kita bantu, dan itu cepat sekali laku ternyata. Jadi pabrik-pabrik sudah mulai dibangun di sana sekarang, dari pabrik-pabrik yang saya kira sekelas seperti LG dan sebagainya. Dibangun di sana ya? Iya, jadi saya kira kita harus bisa mengintervensi seperti itu. Sehingga itu bisa mendorong perkembangan ekonomi. PR kita yang kedua itu adalah yang berkaitan dengan bagaimana kita memperluas dampak tol ini ke dalam tadi itu, terhadap pembentukan struktur ruang yang memberikan pertumbuhan ekonomi. Nah ini kita sekarang sedang menyiapkan Pak Ermanto, itu in press, yang sementara itu adalah in press bagaimana tentang pembangunan jalan atau peningkatan jalan di jalan daerah. Jadi kita ingin meng-connect, misalnya kita punya kasus ada daerah kopi di suatu tempat, namanya Batu Rotok di Lombong. Kopinya bagus tapi jalannya jelek. Ini kalau kabupaten nggak punya uang, padahal ini potensi sekali. Kemudian provinsi juga nggak punya uang. Nah ini kita sekarang ini sedang menyiapkan in press untuk membangun jalan-jalan seperti itu. Jadi fungsinya jelas untuk tadi kopi lah. Bagaimana kita meng-connectan potensi daerah-daerah yang punya potensi perlindungan ekonomi dengan jalan-jalan arterial atau bahkan tol di kita. Nanti kita urut logistik dan supply chain-nya di situ. Kita jalan bukan hanya nasional saja ya. Sebetulnya dari mulai bahan mentah sampai ke konsumen akhir kita urut lah. Jadi ada tol koridor development, tapi juga bagaimana kita lebih integrasi lagi di luar tol koridor development. Itu mencapai daerah-daerah yang potensi ekonominya sangat bagus. Mungkin yang terkenal adalah kasus jeruk saya kira. Dimana itu di Sumatera Utara. Jadi itu jeruk dengan putaran ekonomi mencapai 400 miliar per tahun. Jalannya jelek. Jadi kita hitung-hitung singkat ini kalau kita bantu, waktu itu kita bantu sekitar 160 miliaran. Itu 3 tahun udah balik Pak. Karena dia bisa menekan kos hampir sepertiganya. Transport kosnya. Nah ini hal-hal ini yang saya kira nanti akan diadres dengan Inpress ya. Yang sekarang sudah ada kira-kira tahun depan ini. Kita akan mulai tahun depan selama 1,5 tahun. Bagaimana kita memperluas koridor development kita beyond tol. Jadi lebih menusuk lagi. Tapi nanti connect dengan tol dan dengan jalan-jalan arteri. Jadi akan ada kawasan-kawasan pertumbuhan ya. Kawasan pertumbuhan ya. Dan itu biasanya daerah-daerah memang perkebunan rakyat, jadi ini saya kira sangat bagus kita untuk mendorong apa namanya, UMKM lah kalau boleh saya sebut ya. Memang ekonomi-ekonomi yang bukan kapital intensif seperti kawasan industri, tapi ini betul-betul perkebunan yang punya rakyat, tapi putaran ekonominya, potensi putaran ekonominya luar biasa. Pak Dirjen, dengan affirmative action tadi, kita mungkin bisa melihat sukis ya, yang paling intensif infrastruktur jalannya, itu sebetulnya kan juga di Jabodetabek ya. Jabodetabek 30 juta penduduk lebih, sumbangan PDRB-nya sudah 22 persenan lebih, sangat-sangat signifikan gitu. Dan tadi yang kita lihat bahwa Cikampek tadi sudah men-shift ya, yang dulunya masyarakat pengen ke selatan selalu, sekarang urbanized-nya justru lebih banyak ke timur ya, ke barat juga sebagian, ke selatan kayaknya sudah agak tertahan ya, karena dengan itu. Nah, tapi Jakarta ini yang kita lihat disupport oleh jalan lingkar radial yang sangat-sangat intensif ya, bahkan akan menjadi 4 lingkar dengan 8 lebih radial lah ya gitu ya. Nah, bagaimana dengan metropolitan yang lain Pak? Kalau lesson learn from Jabodetabek ini gimana? Ya, kita ini sebenarnya sudah melihat, ini saya kira tuh memang kita lagi mencoba agar planning kita itu lebih antisipatif ya, antisipatif planning. Misalnya kita lihat waktu lebaran kemarin, bagaimana di Semarang itu justru macet di kota. Kalau dulu kita desain jalan tol Semarang, belum ada transjawa ya, oke itu cukup, setelah ada transjawa kita tidak melakukan expansion. Ini makanya sekarang ini kita di beberapa kota, kita dengan Pemda, sudah dan sebagian sedang menyusun bagaimana master plan, road master plan di wilayah-wilayah kota besar. Misalnya di Bandung kita melihat adanya kebutuhan lingkar jalan tol lingkar selatan. Karena itu nanti akan masuk dari padalarang jalan tol, dari Purbalenyi gitu kan. Jadi ini pasti tidak akan bisa menampung. Jadi Purbalenyi itu, jalan, apa istilahnya, padalarang Cilenyi itu ya, sebentar lagi itu mungkin menjadi jalan urban area. Urban itu di tengah kota. Karena di situ ada rencana kawasan industri, kemudian bahkan sebelumnya ada rencana stasiun kereta api cepat. Bagian dari Cekungan, Bandung. Iya, itu mungkin sebentar lagi. Dan sekarang itu sudah kelihatan kalau di peak awal itu sudah padat pada larang Cilenyi itu. Jadi kita sudah siapkan apa namanya, rencana road master plan di kota-kota besar. Termasuk saya kira nanti tantangan itu di Jogja ya. Jogja ini karena sebentar lagi akan ada feeding dari Jogja Bawen dan Jogja Solo. Jadi pasti itu dalam kotanya seperti dulu kita buka apa namanya, Cipu Larang, Bandungnya macet luar biasa. Ini yang saya kira kita sekarang ingin apa namanya, lebih antisipatif dan memang ini terus terang saja peran Pemda-nya yang lebih banyak. Jadi kita sudah sampaikan juga banyak ke teman-teman di Jogja, yuk harus siap-siap kalau jalan tol ini seperti ini bagaimana mengatur. Dan Pemdanya beberapa Pemda ya, karena kan metropolitan kan ya. Metropolitan gitu. Itu Jogja akan jadi PR. Semarang itu sudah jadi PR. Bagi kita itu ya. Bahkan Cilbon macet Pak sekarang. Sejak ada tol itu macet. Nah ini yang sekarang memang kita agak tidak terlalu menyentuh itu karena menganggap kadang-kadang kita itu wilayah Pemda. Tapi sekarang kita berusaha bicara dengan Pemda agar mereka tahu dampak kalau kita bikin jalan tol ke situ itu apa namanya akan mempengaruhi. Dan juga Pak Ermanto ini kita juga ada PR besar misalnya ya walaupun ini bukan kota besar tapi ini adalah hub yang penting itu misalnya adalah bakauni apa namanya bakauni merah bakauni merah ya karena dulu kan kita memang connecting-nya pakai jembatan tapi ada berbagai pertimbangan seperti biaya dan teknis akhirnya pakai laut kan tapi kembali bahwa ini kita bisa feeding dari tol yang luar biasa dan itu sebenarnya kita sudah komunikasi dengan perhubungan darat yang ngurusin fair itu butuhan perhubungan darat bahwa ini kita ada bottleneck di sini yang luar biasa yang sekarang ini kapasitasnya peaknya di 20 ribu Pak crossing peak 20 ribu padahal kapasitas jalannya bisa 50 ribuan 40 ribu 50 ribu perhubungan kita ini setengahnya pun enggak jadi kapasitas puncaknya itu hanya dari lembaran kemarin kita lihat peaknya itu hanya 20 ribu kendaraan satu arah per hari jadi ini jelas nggak sangat memadai makanya kita sekarang lagi memikirkan bagaimana ini di daerah TOD sebenarnya bakal ini dan merah ini kita akan mencoba ada ferry yang langsung tol to tol jadi dari tol langsung masuk ferry keluar sana masuk tol lagi kita sedang bicarakan dengan teman-teman di perhubungan karena walaupun kita bisa bangun dan magam mungkin bisa masuk di sekaligus dengan tol tapi ferrynya tetap itu adalah di perhubungan ini juga tantangan yang luar biasa saya kira memang kita harus ada shifting cara berpikir kita mengenai planning ini karena dampak tol ini luar biasa terutama di daerah-daerah yang memang sudah kebutuhannya tinggi seperti di Jawa ini karena tiba-tiba kita melihat beberapa kota Cirebon sekarang macet ya kekuningan macet kita nggak ada plan apa-apa disitu ya itu memang tantangan ya kalau kita kaitkan dengan apa tadi daya saing nasional kita ya kadang-kadang mungkin ultimatenya kita berpikir yang zaman dulu itu kita dosen kita di TV mengatakan Tri Bimanusa itu ya salah satunya bagaimana berpikir mengenai jembatan Selat Sunda dan seterusnya tapi oke lah itu masa depan untuk dilihat kalau memang pusat energi Sumatera itu berkembang begitu besar Jawa ya sudah dengan Pantura paling nggak sudah ada trans yang bukan main tentunya ada percepatan ekonomi yang sangat signifikan dan kalau kita melihat hal tersebut memang tantangannya adalah alki itu kan alki Pak jadi ya tetap ada kapasitasnya karena internasional kita nggak bisa bebas aja kita hanya mengisi gap-gap yang ada di alki tadi baik itu tantangan Pak Dirjen saya memahami oke lah yang modernisasi tadi paling nggak kita harapkan ini betul-betul percepatan terhadap daesan kita tadi di sisi yang lain bagaimana kita melihat terutama bahwa infrastruktur jalan itu akan aging juga gitu ya sehingga saya memahami bahwa di samping membangun tapi preservasi tadi menjadi sangat penting semakin banyak jaringan jalan Bapak punya 40 atau 50 ribu ya arteri primer tadi paling nggak atau jalan nasional plus jalan tol yang juga nasional plus jalan-jalan yang provinsi kabupaten 500 ribu lebih nah dengan aset yang begitu Pak preservasi itu menjadi sangat strategis dan kita melihat salah satu perkembangan teknologi sekarang ini dengan digitalisasi kita banyak menerapkan Pak Dirjen sudah menerapkan Building Information Modeling kita melihat Building Information Modeling itu karena dituangkan dalam 3D atau bahkan DD yang lain bisa kita lakukan ini akan mengurangi gap antara desain dan pelaksana tapi yang lebih penting lagi ini sebagai vehicle untuk preservasi tadi karena ini merupakan infrastruktur yang kita miliki dan bagaimana behaviornya dia tadi dilakukan nah ini satu dengan Building Information Modeling atau mungkin malah dipadukan dengan infrastruktur yang lain ya di situ Information Modeling atau apapun tapi itu di luar Pak Dirjen mungkin ya gitu yang kedua adalah bagaimana upaya dari teknik jalan sendiri untuk disamping dengan BIM tapi mungkin sistem pengadaan dan lain-lain misalnya dengan performance based dengan availability payment dan lain-lain untuk meyakinkan bahwa preservasi tadi dapat dilakukan untuk memanajemeni yang memang menjadi tantangan Bapak gimana Pak Dirjen terutama terkait jadi memang kita sekarang ini secara objektif kita memiliki aset manajemen sistem sehingga kita bisa melakukan simulasi dan memang angka-angkanya tidak begitu mengembirakan karena misalnya walaupun kemantapan kita di atas 90% 91-92% tapi kita lihat secara detail ternyata kondisi jalan kemantapannya baik itu makin menurun jadi yang makin melebar itu adalah jalan-jalan dengan kondisi kemantapan sedang dan ini kita tahu kondisi kemantapan sedang itu adalah marginal dalam arti dengan mudah itu akan masuk ke dalam jalan dan kondisi rusak ringan dan tantangan kita adalah pertama bahwa biaya preservasi itu cukup mahal kalau saya hitung-hitung itu untuk jalan sekitar 47.000 kilometer itu kira-kira kita butuh sekitar 30 triliun 30 triliun per tahun untuk jalan nasional saja sedangkan anggaran preservasi kita itu karena kita harus optimasi dengan kapasiti expansion gak mungkin kita tinggalkan dengan berbagai isu equality dan sebagainya itu untuk memberikan akses memang kita akan susah untuk mencapai kemantapan 100% ini tantangan ini tantangan dan ini memang kita sedang mencari jalan untuk bagaimana karena kalau kita tunda ini pasti tahun ke depannya akan lebih besar lagi karena kalau kondisi makin rusak kita perbaiki saya kira Pak Ermanto sering ajarin kita menangani jalan rusak itu jauh lebih mahal dibanding menangani jalan sebelum rusak biayanya jauh lebih mahal ini kita sedang dengan Pak Menteri kita sedang membahas dan bagaimana untuk membawa isu ini ke Ibu Menteri Keuangan karena itu kita sudah melihat danger ya bahwa ini bisa menjadi nanti ada boom waktu kebutuhan angkatnya yang besar karena kondisi aging jalan kita akan masuk ke dalam kondisi rusak itu Pak yang saya kira yang menyebut masalah preservasi kemudian masalah BIM memang BIM di kita ini kalau kita lihat BIM itu adalah sebenarnya kan platform integrasi bagaimana agar keseluruhan bisnis proses kita mulai dari planning FS pengadaan tanah itu semuanya datanya terkonsolidasi dalam satu platform BIM gitu kan nah ini memang kita agak telat itu adalah di hulu justru karena yang banyak memanfaatkan BIM sekarang itu adalah kontraktor kontraktor justru di construction gitu kan lebih banyak daripada konsultannya sendiri konsultan sendiri itu ini sekarang kita paksa gitu konsultan itu agar kita menerapkan itu mulai dari FS FS itu udah mereka jadi kita sudah sediakan rumahnya Pak BIM itu jadi setiap projek itu bisa minta lapak istilahnya minta lapak BIM di database kita nanti kita kasih lapak jadi semua data diintegrasikan di situ bahkan kita sekarang misalnya kemarin kita ada lakukan desain Labuan Bajo Tanamori itu kira-kira panjangnya mungkin 30 km jadi kita udah desain saya cek pakai simulator kenaraan kenaraannya pun bisa kita pilih mau brio mau apa gitu gak disiapkan aja sistemnya ini ternyata gak enak gitu geometriknya gak enak jadi kita memang menarik BIM itu ini saya minta diubah tepungannya karena walaupun secara itu standar begitu ini kalau tiba-tiba jalan ngilang kayak begitu jadi ini saya kira BIM ini dari aspek desain aja sudah kapan-kapan mungkin Pak Erlanto bisa coba itu makasih Pak jadi kita kalau untuk jalan-jalan penting saya coba dulu jalannya sebelum dibangun dan bahkan mungkin yang paling menantang adalah bagaimana kita juga mentransformasi ke dalam BIM itu adalah jalan-jalan yang eksisting tadi yang sudah memasuki fase preservasi kalau kita kan masih menggunakan leger itu kan bagaimana leger leger jalan ini nanti bagian dari BIM gitu kan mungkin yang sudah terjadi kita akan transformasi di Jawa tapi yang belum terjadi yang baru dibangun itu nanti otomatis akan menjadi end up-nya juga salah satunya di leger jalan Pak Dirjen sebelum mengakhiri ini ya paling enggak di samping negara kepulauan kita di pulau sendiri itu memang banyak sungai juga gitu sehingga jembatan ini juga salah satu ya tentunya tantangan kita dulu kadang-kadang kita membangun ya zaman dulu kan kadang-kadang pokoknya yang praktis saja lah jembatan kita bangun rangka-rangka yang seragam dan dibangun seterusnya gitu tapi sekarang kan zaman Pak Dirjen mulai banyak ya jembatan panjang yang tentunya dibangun karena memang tantangan yang ada tadi teknologi dan teknologi yang juga sebetulnya ya kalau kita ikuti evolusi ya karena evolusinya tadi dulu yang tekan aja yang kita gunakan kemudian mulai tarik kita gunakan prestress kemudian kita gunakan pre-case ya yang mungkin quality storage-nya lebih baik lebih kita bangun cepat dan juga cable yang memang dengan Suromadu kemudian juga jembatan-jembatan di Kalimantan kita kelihatannya terus berkembang bagaimana sebetulnya ya paling tidak langkah di dalam upaya untuk supaya handicap jembatan tadi bisa diatasi ya memang pertama dulu kan Pak Hermanto ya kita kan memang banyak melakukan rangka-rangka itu kan perintisan Pak ya kita merintis secara cepat bahkan dulu ada CH kan Kalimantan yang usianya sekarang itu banyak yang udah di atas 30 tahun dan itu memang kita sekarang sedang menyiapkan availability payment sudah berjalan bahkan Pak Hermanto availability payment pergantian jembatan Kalimantan itu cukup banyak puluhan Pak sekitar 40 jembatan keberapa itu kita lakukan dengan skema availability payment memang yang tantangan terbesar di jembatan itu itu adalah justru iklim jadi kita ini sekarang banyak sekali jembatan yang dulu kita rancang bantangnya mungkin 50 meter upgrade-nya itu pada kenapa ternyata perubahan iklim ini debit banjir yang lebih besar jadi upgrade-nya yang pada hilang jembatannya kadang-kadang masih berdiri jadi ini ke depan kita itu memang akan membutuhkan saya kira perencanaan jembatan dengan bentang yang lebih panjang lebih panjang daripada yang biasa kita bangun untuk mengantisipasi climate change ini Pak hal lain saya kira jembatan ini juga adalah tantangannya adalah jembatan itu bisa jadi sarana beautifikasi ini tantangan bagaimana agar jembatan itu adalah bagian dari instagramable spot kalau anak sekarang kita lihat di Jakarta evolusinya semangi dulunya cuman persimpangan biasa jaman Pak Sutami dengan beton prategang paling tidak mulai di situ sampai yang sekarang interceng seperti interceng yang ada sekarang tadi itu ada aspek beautifikasi juga seperti di situ apakah model-model seperti ini sebetulnya juga evolusi di berbagai struktur yang ada ya jadi memang salah satu kelebihan jembatan itu adalah bisa dijual kalau jalan itu kan susah jualnya jalan biasa jembatan kita bisa membuat orang kagum saya kira sudah banyak jembatan yang kita memang ada aspek beautifikasinya tapi kalau kita bicara jembatan Pak Irmanto kita ini sekarang sedang mencoba menggeser karena memang kadang-kadang pemahaman atau opini masyarakat itu kan bergeser seperti dulu di Eropa itu kan awalnya seperti kita sekarang senang bangun jembatan karena jembatan itu simbol simbol dari teknologi dan kemajuan tapi sekarang di Eropa misalnya kalau orang bikin jembatan dia malah protes karena pemandangan sungainya jadi terganggu jadi rusak sehingga mereka geser ke Immers Tunnel nah ini kita akan coba bangun sekarang ini Immers Tunnel salah satunya di IKN Pak jadi kita akan mencoba Immers Tunnel di IKN kita lagi jajagi sebenarnya ada dua yang kita jajagi satu di KL satu di Trans Sumatra memang saat ini karena memang teknologinya belum common jadi relatif biayanya cukup mahal itu kira-kira bisa tiga kali lipat jembatan tapi ya biasa gitu awal-awal pasti mahal ya terobongan juga kan sama begitu tapi kalau teknologinya sudah common saya kira kita bisa 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 tekan gitu kan ya Pak Dirjen mengakhiri ini mungkin kita kan baru saja apa mengakhiri mudik lebaran ada hal yang khusus di mudik lebaran yang mungkin Pak Dirjen bisa sampaikan ke pemilsa ini masyarakat insinyur badan kejuruan sivil ini dan ini Pak Dirjen dulu memang kita belum menguasai betul lah itu ya tadi terowongan tadi sehingga dulu dalam rangka menangani lebaran ini salah satunya nagrek itu kita potong itu gak terowongan-terowongan amat tapi ya tapi fungsinya oke ya kalau kita dulu nagrek itu antrianya seperti itu rasanya sekarang sudah bukan jadi satu isus yang khusus lagi lah seperti tadi nah mungkin sejauh mana mungkin tadi Pak Dirjen sudah menyinggung tapi mungkin apa yang unik dari lebaran tahun 2022 ini ya jadi pertama bahwa lebaran tahun ini walaupun tentu selalu ada komplain masalah tapi secara umum kami lihat ini cukup baik Pak ya penanganan yang cukup baik karena ini memang lebaran khusus yaitu lebaran euforia pos pandemi lah saya sebut ya pasca pandemi ini orang pengen keluar rumah ya gak punya kampung pun mudik kalau perlu jadi ini semua orang keluar ya dan sejauh ini sih ada apa namanya keluhan-keluhan ya tapi secara umum manageable dan memang ini ada beberapa tantangan secara teknis ya kepada kita di Bina Warga misalnya kita memang berhasil mengurangi kemacetan di Jalan Tol Jakarta di Sikampek sampai kilometer 47 tapi ini ada 5 lajur masuk begitu keluar di 47 tersedia 3 lajur jadi kalau kita tambahkan dengan bahu jalan itu kan ada 2 soalnya 2 bahu jalan karena kalau macek bahu jalan dimakan semua sama orang itu jadi itu kita ada hampir 2,5 sampai 3 lajur lah yang kekurangan jadi kita tak mempercepat itu pelebaran 47 sampai 67 itu tapi saya saya paham bahwa next problemnya ada di Cipali dan di Cipularang Cipali dan Cipularang apalagi kita akan membuka Cisun Dawu ya mungkin akhir tahun ini paling lambat kalau bisa Agustus ya Agustus tahun ini dan itu akan mengubah pola kemacetan di Cipali jadi Cipali akan padat dari Dawuan sampai ke Cirebon karena di exit Davuan jadi yang dulu dari Bandung sekarang ini sudah jarang yang lewat dari Bandung ke Cirebon jarang lewat jalan nasional mendingan dia lewat Cipularang Cipali dijamin 3 jam sampai dibanding lewat jalan nasional bisa 3 jam bisa 5 jam gak jelas dan koridor Cipali Cipularang itu yang paling padat ya mungkin saat lebaran ya karena memang keluar dan masuknya kembali ke Jakarta nanti kalau Cisun Dawunya sudah jadi semua orang pindah ke Cisun Dawu Cipularang akan sedikit berkurang dari Cikampek sampai Dawuan berkurang tapi Dawuan Palimanan akan dapat beban yang luar biasa belum nanti ada generated traffic dari tol ini jadi banyak sekali saya kira dari lebaran IPR termasuk juga bagaimana kita melakukan kontraflow kita banyak melakukan kontraflow dengan lebih efisien jadi kalau kita lihat di luar itu mereka di daerah urban itu tiap tengah malam ada penggeser median otomatik tapi median kita tidak didesain seperti itu jadi kita butuh mobilisasi sekitar 2 jam 3 jam untuk melakukan kontraflow misalnya tapi masih memungkinkan ya dilakukan itu juga tantangan kita ke depan bagaimana kita apa namanya sifatnya tidak fix median tapi memang yang bisa digeser-geser mediannya semi portable itu juga tantangan ke depan dari segi jaringan saya kira banyak sekali offer kita ke depan karena ada beberapa titik-titik macet yang baru termasuk dalamnya dalam kota Semarang baik Pak Dirjen terakhir mungkin mohon closing statement Bapak terkait tadi evolusi tadi mulai dari legal aspect kemudian kita jaringannya kemudian juga teknik jalannya sendiri ya mungkin ada closing statement jadi terutama ini untuk masyarakat yang terkait dengan jalan ya saya kira kedepan ini memang tantangan kita banyak sekali jalan apa namanya di bidang teknologi jalan apa namanya itu perkembangan teknologi jalan kita harus antisipasi betul mulai dari high performance materia dan sebagainya dan ini saya kira dengan hilangnya balik bank itu peran perguruan tinggi akan sangat besar disitu bagaimana selalu mengembangkan teknologi-teknologi yang terkait dengan jalan itu yang pertama yang kedua jembatan juga begitu akan banyak jembatan dan underground space teknologi ke depan kita akan banyak terowongan banyak immerse tunnel dan saya kira juga yang harus kita antasipasi ke depan adalah perubahan di atau automation di industri kendaraan kita melihat bahwa bagaimana marka itu menjadi sangat penting karena itu di acuan untuk automated driving kemudian juga bagaimana kita mendukung ekosistem kendaraan listrik makanya charging station itu di tempat-tempat istilahat sesuatu saat akan kita apa namanya pastikan ada untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik karena mungkin dalam 5 tahun ke depan mungkin sudah berselewaran banyak saya kira kenalan listrik di kita dan kita ingin ekosistemnya terbangun cukup baik untuk mendukung itu baik Pak Dirjen terima kasih banyak ini atas perkenaan Bapak mengisi podcast Badan Kejuruan Sipil BII semoga embanan tugasnya bukan main tadi Bapak sukses menjalankannya terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton